Intro Pria dengan inisial IT 29 tahun warga kota Tanjung Balai ini tak dapat berkutik lagi setelah timah panas tim ops nalesat res narkoba polres asahan bersarang di kakinya. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena tersangka mencoba kabur dan melakukan perlawanan ketika akan diamankan petugas. Tersangka IT ditangkap petugas atas kasus keterlibatan narkoba jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lapas Tanjung Balai. Kasatres narkoba polres asahan AKP Anto Nitarigan mengatakan kalau tersangka ditangkap saat akan bertransaksi sabu dengan polisi yang menyamar. Jadi tim opsional kita waktu itu melaksanakan undercover Kemudian menangkap si Ishak Hasan Tanjung Kemudian setelah ditangkap dengan barang bukti lebih kurang 100 gram sabu setelah diinterogasi bahwa barang tersebut didapatkan dari lapas Tanjung Balai Dari tangan tersangkap tugas berhasil menyita barang bukti sabu seberat 100 gram dan kepada petugas tersangka mengaku bahwa barang haram tersebut didapatnya dari temannya yang berada di dalam lapas Ia juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar 2 juta rupiah saat barang tersebut tiba di lokasi Atas perbuatannya kini tersangka harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman minimal 6 tahun atau maksimal 20 tahun kurungan penjara Dari Sumatera Utara Abdul Rashid Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!